Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah perkenalkan saya Firdaus, Dekan Pakultas Agama Islam, Universitas Muhammad Esau Atara Barat Dan dosen ilmu falak Kajian ilmu falak adalah membahas jadwal salat, arah kiblat, berhana matahari, awal bulan kumariah Tapi pada kali ini saya fokus tentang masalah salat pajar Apa itu salat pajar? Mari simak berman Allah A'udzubillah inna syaituan wajib, bismillahirrahmanirrahim Akimus salatali dulu kishamsi ila wasakil laili wa quran al-fajri Inna quran al-fajri kana mashhuda Dirikalah salat setelah matahari tergelincir Dengan hari lewat sedikit tersebut tergelincir Ada salat subuh sampai malam, asar, maghrib, dan isah Dirikan pula salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan Kata pajri diterjemahkan subuh Jadi yang populer di Indonesia disebut salat subuh Tapi ayatnya Inna quran al-fajri kana mashhuda Sesungguhnya salat subuh disaksikan Kalau kata pajri diterjemahkan Fajar Dirikalah salat pajar Sesungguhnya salat pajar disaksikan Nah fokus kita adalah Apa itu salat pajar? Salat pajar adalah salat subuh Sedangkan salat sunat pajar adalah salat sunat dua raka sebelum subuh Dasarnya apa ya ayat tadi itu? Kapan salat pajar dilakukan? Terbit pajar dulu Hazan dikumandangkan Tandanya pajar telah terbit Maka disebut salat pajar Jadi salat sunat sesudah azan itu disebut salat sunat pajar Kalau di Indonesia disebut salat sunat subuh Tidak ada masalah Selesai salat sunat dua raka setelah azan subuh Itulah yang dikatakan salat sunat pajar Yang pahalanya melebihi dunia dan isinya Kemudian selesai orang salat sunat itu Ikamat Ikamat imam ambil tempat Sab diluruskan rapi oleh mahmum Kita menyebutnya salat sunat subuh Tapi itulah yang dikatakan salat pajar Jadi salat pajar adalah salat subuh Salat sunat pajar adalah salat sunat subuh itu sendiri Sekedar pendukung Kalau di Arab Saudi Baik di Mekah, Medina, mungkin juga di negara lain Jadwal salatnya itu Fajar, suhur, asar, maghrib, isa Tidak pakai subuh Lihat pula di televisi Yang pada tulisan berjalan kuraning tek Terkala memberitahukan jadwal salat di Kota-kota besar dunia Misalnya Jakarta, London Amerika, misalnya kota-kota besar itu Beijing Itu disebut pajar, suhur, asar, maghrib, isa Tidak menyebutkan subuh Saya punya kalender Kalender jadwal salat itu bisa dilihat di gambarnya Kalender Arab Saudi Yang disebut Al-Manakumul Kuro Itu jadwal salatnya di awal dengan Fajar, suhur, asar, maghrib, isa Jadi sekarang bisa disampaikan kesimpulan Bahwa yang dikatakan salat subuh adalah salat pajar Yang dikatakan salat sunat pajar adalah salat subuh Jangan ada pula salat pajar sebelum pajar terbit Kalau pajar belum terbit itu adalah wilayah waktu salat tahajud dan mitir bagi yang belum Nah untuk itu jangan ada tumpang tinggi Karena terjemahan fajri ini Dicermati mungkin ya sejak kerajaan Islam Di Indonesia sampai Indonesia Merdeka diterjemahkan fajar itu subuh Sehingga yang populer adalah salat subuh Jadi kalau subuh belum masuk atau pajar belum terbit Jangan ada pula selat pajar Jangan ada tumpang tinggi Saya kira ini bisa dicermati Dengan menghormati pendapat-pendapat yang ada Tapi saya harus menyampaikan Apa yang sesungguhnya dipahami Menurut film bisap Dan kajian ini saya juga sudah cermati Pikisuna Sudah cermati Kukusan Majelis Targi Dan terjadid pimpinan wilayah Muhammadiyah Dalam soal jawab agama Terima kasih Mudah-mudahan ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih